Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris The Puzzle Ini adalah puzzle terakhir dari seri Sokto Quadri Untuk puzzle pack yang dibuat oleh Analytica Linja Dan puzzle hari ini adalah Quadrants Dan ini saya sangat suka banget sih ya dengan visual dari puzzle ini Masing-masing quadrant pada puzzle ini Dia memiliki peraturannya yang berbeda-beda gitu Ada crop key putih, crop key hitam, ada termometer, ada arrow Dan di tengah-tengah puzzlenya ada Quadrant Puzzles ini Benar-benar sangat menarik banget untuk puzzlenya Dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya Dan seperti biasa link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah Oke, peraturannya adalah aturan Octo Quadri berlaku Jadi kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 Pada setiap petak kosong sehingga nantinya masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali Kalau ada angka 4, angka 4 bakal muncul 2 kali di puzzle ini Kalau ada angka 8, angka 8 bakal muncul 2 kali di puzzle ini Dan seterusnya hingga nantinya seluruh petak pada grid ini telah dipenuhi dengan angka Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris Pada suatu kolom atau pada suatu kotak 2 kali 2 Kemudian disini kita punya termometer Dimana angka di sepanjang termometer harus meningkat dari lingkaran hingga ujung Jadi angka disini harus meningkat dari lingkaran hingga mencapai ujung Misalkan 1, 5, 7, 9 mungkin Angkanya meningkat dari lingkaran hingga ujung Kemudian ada arrow Dimana angka di sepanjang panah harus berjumlah selai angka di lingkaran panah itu Jadi misalkan ini adalah 8 Jumlah angka pada panah ini harus berjumlah 8 Kemudian juga ada quadruples Angka dalam lingkaran putih harus muncul minimal 1 kali di 4 petak sekeliling lingkaran Jadi angka 7 dan angka 8 harus muncul minimal 1 kali di puzzle ini Tapi gak masalah jika angka tersebut muncul lebih dari 1 kali Yang penting minimal 1 kali Kemudian juga tinggal kroki disini yang belum Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki setiap 1 Angka yang dipisahkan oleh titik kita memiliki rasio 1 banding 2 Dan tidak semua titik diberikan Jadi ya 2 angka disini harus memiliki setiap 1 Contohnya adalah 2 dan 3 2 angka disini harus memiliki rasio 1 banding 2 Contohnya adalah 2 dan 4 Dan misalkan 2 petak ini Walaupun dia tidak memiliki titik putih atau titik hitam Kita gak punya informasi apapun untuk 2 angka tersebut Dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan properti tadi Yang penting kita di puzzle ini hanya punya informasi positif saja di puzzle ini Oke dan itu adalah peraturan untuk octo quadri untuk puzzle yang terakhir ini Dan mari kita langsung saja untuk desartemennya Dan mulai bermain puzzlenya Oke disini mungkin saya mulai dari quadrant ini dulu lah ya Di crop key dimana dia harus memiliki sebuah crop key yang 4 petak Dan berisi 4 angka yang berbeda gitu Terhubung untuk 4 petak dan berisi angka yang berbeda semua Dan itu hanya bisa dengan satu cara sih Dengan 1, 2, 4, 8 Karena crop key hitam itu kemungkinannya adalah 1, 2, 2, 4 Atau 4, 8 Atau 3, 6 Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin Jadi kita biasanya bisa membagi grup crop key ini dari antara dia merupakan dari grup yang 1, 2, 4, 8 Atau dia dari grup yang 3, 6 Tapi kan gak mungkin kan seluruh angka disini dipilih dari 3 dan 6 saja Atau gak bakal terjadi banyak perulangan dalam box ini Yang harusnya berisi 4 angka yang berbeda Itu gak mungkin Jadi hanya bisa dipilih dari 1, 2, 4, 8 Dan 1, 2, 4, 8 tersebut Kita hanya bisa menempatkan angka satunya di salah satu ujung ini Agar bisa meningkat terus lah Ke rasio yang benar Jadi ke 1, ke 2, ke 4, ke 8 seperti ini Atau kebalikannya 1, 2, 4, 8 Dan memenuhi semua rasio pada box ini Bakal terlalu meningkat di kali 2 lah Dari angka terkecilnya untuk rasio ini Oke jadi ini adalah 1, 8 kita Dan ini adalah 2, 4 pair Oh oke Jadi kita tahu dimana angka 7 dan 8 di kode box ini sih Karena pada arrow yang merupakan 3 petak Yang harus berbeda semua angkanya Itu jumlah minimal kan 1 tambah 2 tambah 3 kan Jadi disini harus dipilih dari 6 atau lebih 6, 7, 8, 9 Mungkin 8 orang seduku Tapi juga kita hanya bisa menempatkan angka 1 sampai 6 saja Pada 3 angka disini Karena kalau ada angka lebih dari 6 Misalkan angka 7, 1 tambah 2 tambah 7 saja Sudah mencapai minimal 10 Maka angka disini harus 10 atau lebih Dan itu gak mungkin Jadi ini adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan 7 dan 8 pada kode box ini Dia harus muncul masing-masing 1 kali disini Oke Lalu Berarti ini seperti Sebuah thermometer lah ya Dia bekerja sebagai thermometer Kita harus Meningkat dari suatu arah Dalam selisihnya gitu Kayak misalkan kalau ini adalah 2, 3, 4, 5 Ini akan terlalu memiliki Seja-satu dari satu sama lain Tapi juga meningkat dari arah sini Ke arah sini Atau dari arah kebalikannya gitu Sehingga dia bisa memiliki sesi yang valid Untuk satu sama lain Jadi karena ini merupakan angka yang cukup tinggi Kita gak mungkin merupakan meningkat ke atas Atau ini minimal harus 10 atau lebih Dan itu gak mungkin Jadi Kita harus meningkat dari sini ke sini Dan juga berkurang Satu ya Berkurang Masing-masing satu Kalau ini adalah 7 Ini harus 6 Ini harus 5 Ini harus 4 Dan kalau ini 8 Ini harus 7 Ini harus 6 Ini harus 5 Sekarang Jadi hanya bisa Kemungkinannya Di dua kemungkinan tersebut Jadi kalau Ini 7 Tadi harus 6 5 4 Dan yang kedua adalah 8 7 6 5 Oke Berarti kita punya posisi seperti ini ya Berarti antara dia 4 5 6 7 Atau 5 Sampai 8 Berarti Di box ini pasti bakal ada Angka 5 Angka 6 Dan angka 7 Pasti Karena kan 4 Sampai 8 4 5 6 7 4 5 6 7 Atau 5 6 7 8 Jadi pasti bakal ada 5 6 7 Dan 5 nya pasti bakal ada di atas 6 nya bakal ada di sini Dan 7 nya bakal ada di sini Jadi mungkin kita coba Ansel marknya gitu aja kali ya 5 nya bakal di sini 6 nya bakal di sini Dan 7 nya bakal di sini nantinya Oke Kita harus pastikan nantinya Setiap angka di sini juga bakal muncul dua kali ya Yang cukup menariknya Gak ada Gak ada angka 9 pada puzzle ini Oke Ya gak ada angka 9 pada puzzle ini gak sih Karena seluruh angka di sini sekarang gak ada angka 9 Dan di sini bukan angka 9 Di Di termometer ini juga sama Karena angka maksimal kita adalah 7 dan 8 Harus meningkat dari sebuah lingkaran hingga mencapai ujung Jadi gak boleh ada angka 9 lagi di sebelum Angka maksimal termometernya dong Jadi gak mungkin ada di 9 sini Dan kalau misalkan ada angka 9 pada puzzle ini Dia hanya bisa di sini Dan hanya muncul satu kali saja di puzzlenya Dan itu gak mungkin Jadi gak boleh ada angka 9 ternyata di puzzle ini ya Kita harus menggunakan seluruh angka kecuali angka 9 Oke Berarti kalau ini adalah 6 dan 7 Maksimalnya adalah 4 sih Kalau 6 itu harus minimal banget 1, 2, 3 Kalau 7 itu juga hanya bisa satu cara Yaitu 1, 2, 4 Oh gak mungkin 7 lah ya di sini Oke Kalau ini adalah 7 Kita harus bertanya Apakah mungkin jumlah 3 angka tersebut Yang harus beda semua Bisa tanpa adanya angka 1 Kalau gak ada angka 1 jumlah minimalnya adalah 2, 3, 4 Jumlah 9 terlalu banyak Jadi pasti bakal ada angka 1 Kalau gak ada angka 2 minimal 1, 3, 4 Melebihi jumlah 7 kita Gak mungkin Jadi pasti bakal ada angka 2 Dan untuk menempatkan jumlah 7 Kita punya 1 tambah 2 Maka kita butuh menempatnya dengan angka 4 sekarang Tapi sudah ada 2 dan 4 di kolom ini Mengeliminasi 2, 4 pada Turur petak ini dan bakal double 1 Atau intinya adalah Kita gak bisa menempatkan angka 2 dan 4 Di 3 angka di sini Dua-duanya harus di sini nantinya Dan itu kan gak mungkin Jadi ternyata dia hanya bisa 6 Yaitu berjumlah 1 tambah 2 tambah 3 sekarang Dan 2 di sini mengeliminasi kolomnya Maka 2 hanya bisa di sini Luar biasa banget untuk puzzle Lalu Menariknya kita butuh menempatkan angka 3 Angka 1 sudah muncul 2 kali di puzzle ini Angka 2 juga sudah muncul 2 kali di puzzle ini Gak boleh ada angka 1 dan 2 lagi Dan angka 3 baru muncul 1 kali 1 kali di sini Maka 1 kali lagi bakal ada di boxin nantinya Tapi karena itu merupakan angka terendah sekarang Karena angka 1 dan 2 sudah kita tempatkan semua Jadi 3 hanya bisa di sebuah lingkaran termometernya Sehingga 3 di sini mengeliminasi sudoku 3-1 selesai Luar biasa banget Dan angka 4 Tapi sayangnya masih bisa di sini ya 4 sudah muncul 1 kali di sini Dia mungkin bisa di sini atau di sini nantinya Oke 5 gak sih? 5 belum muncul 2 kali di puzzle ini Padahal kita tahu salah satu dari angka sini Bakal menjadi angka 5 5 gak mungkin di seluruh petak ini lagi sekarang Berarti 5 hanya bisa 1 kali muncul di kolom ini 1 kali lagi berarti harus di sini nantinya Sehingga ini menjadi 5 Dan kita tahu bagaimana croc di sini akan bekerja 5, 6, 7, 8 Dan membuat oleh sudoku ini menjadi 7 Oke nice Dan berarti angka 5 belum muncul 2 kali Angka 5 sepertinya harus di sini Dan angka 4 belum muncul 2 kali ya Makanya ini harus menjadi 4 dan 5 Dan kita tahu bagaimana urutan Oke Tapi ini gimana cara nelesainnya? Oh angka 8 sini ya Angka 8 mengeliminasi 8 pada sudoku 1, 8 selesai Maka dia Urutannya adalah 1, 2, 4 Seperti ini Dan puzzle selesai Oke itu dah video selesai Untuk puzzle terakhir Quadrants Dan wow Ini adalah puzzle yang sangat cocok banget ya Untuk mengakhiri series ini Puzzle-nya memiliki visual yang sangat indah banget Dan juga sebagai penutup yang sangat satisfying Untuk seriesnya Dan sebelum saya memulai series ini Saya belum pernah sekalipun bermain puzzle Octo Quadri ya Ini baru pertama kali banget Saya bermain tipe puzzle yang dibuat oleh Analitical Ninja di sini Dan saya sangat suka banget sih Terlebih lagi kalau menurut saya Dia bener-bener mengeksplorasi banget Secara mendalam Bagaimana dia berinteraksi Dengan varian-varian sudoku lainnya Atau bahkan logika-logika yang cukup advanced Yang bisa didapatkan Dari peraturan Octo Quadri So thank you very much For Analytical Ninja For creating this brilliant pack And giving me permission as well To solve and showcase it here I absolutely love it very much Dan semoga kalian juga enjoy Dengan video-video di series ini Terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini